Calon Presiden, Capres, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KKIL, Prabowo Subianto kembali unggul secara head-to-head dari Capres PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Keunggulan ini menjadi bukti Menteri Pertahanan tersebut masih sulit dikalahkan oleh Ganjar dalam pemilihan Presiden, Pilpres. 2024 mendatang, Prabowo mendapat 44,5 persen sedangkan Ganjar mendapat 41,5 persen dalam hasil survei terbaru Saiful Muzani Research and Consulting, SMRC, periode tanggal 31 Juli tanggal 11 Agustus tahun 2023. Dengan hasil tersebut menegaskan posisi Prabowo yang unggul ketika menghadapi Gubernur Jawa Tengah, Jateng, tersebut. Prabowo dapat 44,5 persen, Ganjar 41,5 persen selisih 3 persen, kata Direktur Riset SMRC, Denny Irvani dalam paparannya. Prabowo 23,8 persen, Denny mengatakan, dalam petarungan antara Prabowo versus Ganjar masih ada sekitar 13,9 persen responden yang belum menentukan jawaban. Jumlah tersebut dapat menentukan kemenangan antara Prabowo dan Ganjar. Kemudian masih ada 13,9 persen yang masih bisa mengubah perolehan dua nama tersebut jika bisa meraih dukungan secara efektif, ujar Denny. Diketahui, SMRC baru saja merilis hasil survei baru periode tanggal 31 Juli hingga tanggal 11 Agustus tahun 2023. Ada pun survei ini dilakukan dengan mengambil sampel dari 3.710 responden yang dipilih secara acak, Stratified Multi-Stage Random Sampling. Kemudian, over sample dilakukan di provinsi-provinsi kecil dengan minimal responden tiap provinsi 100. Dari sisi margin of error, dengan jumlah tersebut diperkirakan 1,65 persen dari tingkat kepercayaan 95 persen.